Sebuah video penganiayaan terhadap seorang gadis remaja di Kabupaten N. Rekang viral di media sosial. Seorang perempuan yang mengenaikan jaket dan jilbab berwarna coklat tampak berkali-kali dipukul oleh remaja pria. Hingga kini kasus tersebut masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Dikutip dari tribuntimur.com, video yang beredar di media sosial tersebut satu diantaranya dibagikan oleh akun Facebook at Muhammad Bakekok. Dari video berdurasi 29 detik tersebut, tampak korban yang merupakan perempuan mengenaikan jaket dan juga jilbab coklat. Ia bersama dengan seorang perempuan mengenaikan baju merah bersandar di sebuah pagar tembok. Sementara seorang pelaku laki-laki mengenaikan baju berwarna pink dan juga celana coklat berdiri di atas sepeda motor metik merah yang sedang terparkir. Dari perbincangan keduanya, tampak sang pria menyebut tentang sebuah aktivitas di kamar mandi. Sejumlah remaja tersebut juga memperbincangkan tentang suatu hal yang ditunjukkan dari ponselnya. Di tengah perbincangan tersebut, sang pria terlihat memukul kepala korban yang sedang memegang ponsel. Korban juga beberapa kali mendapatkan pukulan tepat di kepala bagian belakang. Korban juga beberapa kali mendapat tendangan di bagian perutnya. Meski korban sempat mencoba melawan, namun tak kuasa menahan pukulan dan juga tendangan yang diluncurkan oleh pelaku. Beruntung, seorang rekan korban menarik wanita tersebut untuk menjauh dari pelaku sehingga pelaku tak menyerang korban lagi. Saat dikonfirmasi ke pihak berwajib, Kapolres dan Rekan AKBP Andi Sinjaya menjelaskan pihaknya belum mendapatkan laporan terkait video viral tersebut. Yang mengatakan telah memerintahkan anggotanya untuk mencari pelaku dan di mana lokasi kejadian. Hingga saat ini belum diketahui pasti apa motif dari aksi penganiayaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribu News Update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!